Penghargaan SCTV Infotainment Award 2021 resmi diheret Sabtu malam, tepatnya tanggal 24 September 2021 di televisi SCTV malam tadi. Puluhan artis ikut masuk dalam nominasi penghargaan tersebut seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Azaf, dan artis lainnya. Tak terkecuali pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Aris Kibilar. Tak main-main acara penghargaan paling bergensi di tanah air itu dipandu langsung oleh presenter ternama, yakni Sule, Raffi Ahmad, dan Selin Evangelista. Pada penghargaan tersebut, Lesti Kejora dan Sang Suami Tercinta berkesempatan untuk merebut penghargaan di nominasi Most Charming Mall Celebrity, Celebrity of the Earth, dan Best Couple. Pada penghargaan dalam nominasi Best Couple yang dibacakan langsung oleh Heria Rijis dan Tegurian, tanpa ragu, kedua pembaca tersebut langsung mengumumkan bahwa Lesti Kejora dan Aris Kibilar sebagai pemenang nominasi itu. Sontak kabar itu langsung disambut gegap gempita oleh para semua penggemar Leslar di seluruh puloso dunia. Kabar tersebut langsung disebarluaskan dalam berbagai unggahan media sosial oleh para fan Leslar. Tak sedikit yang menyebutkan bahwa penghargaan tersebut sebagai hadiah untuk kehamilan Lesti Kejora dan kado pertama buat Leslar Junior yang tengah dikandung oleh istri Aris Kibilar itu. Namun sayangnya, pada penghargaan tersebut Lesti Kejora dan Aris Kibilar tak bisa hadir untuk menghadiri acara itu karena beberapa hal terpaksa hadiah itu diwakili oleh para presenter yang bekerja dalam acara tadi malam. Setelah dicari tahu dari beberapa sumber terpercaya yakni orang-orang terdekat dari Lesti Kejora dan Aris Kibilar ternyata Leslar pada saat itu juga sedang menghadiri acara TV di tempat lain sehingga tak bisa menghadiri STTV Infotainment Award 2021 Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf